. Akibat kasus tersebut, Nindi Ayunda dikabarkan dicekal bepergian ke luar negeri. Surat pencekalan itu bahkan telah diajukan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan ke Mabes Polri Duyos, pengacara Nindi Ayunda, terkejut mendengar kabar pencekalan kliennya itu. Pencekalan itu prosesnya akan panjang, apa yang mau dicekal, kata Duyos di Mabes Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat, 8 Juli 2022. Menurut Duyos, kabar pencekalan Nindi Ayunda itu berlebihan. Sejauh ini, Duyos mengaku belum menerima surat pencekalan Nindi Ayunda. Kepala Unit Kriminal Umum Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan AKP Rifaisal Samuel menolak mengomentari kabar pencekalan Nindi Ayunda itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!